Alhamdulillah Al-Malikul Hakkul Mubin Wa Ashadu Anna Sayyidana Muhammad Abduhu wa Rasuluh As-Sadiqul Wa'adul Amin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Amma Ba'du Yakulullahu Ta'ala Fil-Quranil Karim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wasari'u ila mawfiratim min Rabbikum Wajannatin Arduhas Samawatu Wal Ar Wa'addat lil muttaqin Wa'addat lil muttaqin Afdululadzikri fa'alam Annahu la ilaha illallah Wa'addat lil напah Wa'addatly Wa'addat lil sana Yang kita hormati dan yang kita muliakan Pimpinan Yayasan Islamic Center Az-Zikra Guru kita Al-Mukarram K.H. Arif bin Ilham Kita doakan beliau selalu dalam sehat wal-afiat Diberikan kekuatan lahir dan batin Perjuangannya diberikan kemudahan oleh Allah SWT Yang saya cintai Pengurus Bajelis Ta'lim Kajian Umahat Sahabat teman seperjuangan Al-Mukarramah Ibu Ustazah Haja Neng Mutia Salam Mudah-mudahan juga beliau selalu dalam sehat wal-afiat Al-Mukarramah Ibu Ustazah Haja Fatimah Ibu Ustazah Haja Hariroh Ibu Ustazah Haja Khairani Ibu Ustazah Haja Ema Dan seluruh para Ustazah Pimpinan Majelis-Majelis Ta'lim Yang menghiasi Majelis ini Perwakilan dari Lima wilayah kota kelihatannya lengkap hari ini Ditambah dengan Ibu-ibu yang ada dari kawasan Bogor Semplak Bogor Alhamdulillah Dari Jakarta Selatan banyak Jakarta Timur Juga Alhamdulillah Jakarta Utara Juga termasuk Ibu-ibu para Ustazah Bersama dengan Jamaahnya Yang ada di sekitar Kawasan Ta'lim ini Kita harapkan Dan kita mohon kepada Allah Agar kiranya Pertemuan kita Membawa manfaat Yang besar Pertemuan kita Walaupun singkat Tetapi menjadi Pertemuan yang bermakna Dan bermartabat Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tiada kata yang layak Dan pantas Kita ucapkan pada Kesempatan yang sangat Amat berbahagia ini Selain untayan Rasa syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana pada pagi hari ini Dengan izin Allah Dengan izinnya lah Kita dapat Dipertemukan oleh Allah Dalam kandungan Sehat Walafiat Semoga Menjadi pertemuan Yang manfaat Dan membawa barokah Amin Para Ustazat Ibu-ibu Hadirat Yang berbahagia Pagi ini Kajian kita Akan Membahas Ataupun yang berjudul Temanya Hati dan ketenangan jiwa Hati dan ketenangan jiwa Bu 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 ya Bu ya Ya bu Apa bu Hati dan ketenangan jiwa Kenapa topiknya hari ini Saya sampaikan ini Karena ibu Di zaman sekarang ini Terlebih-lebih kita akan memasuki Tahun 2019 Banyak yang tadinya kita lihat Adem Sekarang udah mulai panas Betul Ibu-ibu rumah tangga Yang tadinya adem Sekarang udah mulai memanas Betul Kenapa Dolar naik Dolar naik Dari dolar naik Efeknya sangat-sangat terasa buat kita Betul Dolar naik Semua ikut naik Betul Betul Bensin Minyak Gula Beras Telur Kolor Orang ibu yang turunin ya 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 bu Makanya sejak lama Sejak 15 abad yang silam Dimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah ditanya oleh sahabat Dan pernah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda di dalam hadisnya Apa kata Nabi Inna hadihil kulub Bagusan mana suaranya Bagusan mana Bagusan mana Bagusan mana Kalau dideketin insyaallah deket ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda An abi hurairata radiyallahu anhu Kala Kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna hadihil kulub Tasda'u Inna hadihil kulub Tasda'u Kama yasda'ul hadid Ida'a asobahul ma' Kila ya rasulullah Kila ya rasulullah Kila ya rasulullah Allahumma sallallahu alaihi wasallam Wa ma' jilauha Wa ma' jilauha Kasratul zikri Watilawatil quran Asyukru fi muqabalatil Ni'mah Asyabru fi muqabalatil musibah Wa qiyamun layil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah ditanya Oleh seorang sahabat Ya rasulullah Hati saya sering gundah Hati saya sering parau Hati saya sering galau Bu Suka galau gak? Suka galau gak? Hati sering parau Hati sering gelisah Hati sering galau Lalu apa obatnya? Ya rasulullah Wa ma' jilauh salam Kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Sesungguhnya Hati manusia itu berkarat Bu Bu Hati kita ini Berkarat Siapa yang bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hati manusia berkarat? Hati manusia berkarat Ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apa sih obat Dari hati Supaya jangan berkarat Supaya hati ini menjadi mutmainna Supaya hati ini menjadi lembut Kata Nabi Obatnya Pertama Kasratul zikri Banyakkan berzikir Perbanyak zikir Perbanyak ingat Kepada Allah Berzikir Sejak mulai kita bangun tidur Kita mau tidur Kita mau berangkat Menuju al-zikrah Kita menuju ke tempat ini Sudah Hati kita sudah berzikir Kepada Allah Apa zikir kita? Pertama Kita sudah tanamkan Niat ikhlas Datang ke tempat ini Ingin mengikuti kajian Datang ke tempat ini Ingin menuntut ilmu Betul? Betul? Ibu datang ke sini Mau ngapain bu? Mau ngapain bu? Mau menuntut ilmu Kita ingin cari ilmu Kita ingin tambah wawasan kita Itu pun sudah masuk dalam zikir Kepada Allah Keluar dari rumah Bismillah Tawakkaltu Alallah La hawla Wala kuwata Illa billah Masuk ke dalam kendaraan kita Allahumma hafazna Wahfaz ma ma'ana Wabalighna Wabaligh ma'ana Wasallimna Wasallim ma'ana Fallahu khairun hafizan Wahua arhamur rahimin Berzikir kepada Allah Dalam zikir ini Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat Ya Rasulullah Wa al-masallim wa salim Zikir apa yang paling engkau cintai Zikir apa yang paling engkau sukai Ya Rasulullah Kemudian Rasulullah menjawab Afdolul zikri fa'lam Annahu La ilaha illallah Afdolul zikri fa'lam Annahu la ilaha illallah Paling afdol zikir Paling utama zikir Adalah Mengucap kalimat La ilaha illallah Makanya kalau kita perhatikan ibu Pada saat kita membaca arwah Membaca arwah Dimana disitu ada satu kalimat Afdolul zikri fa'lam annahu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Paling afdol Paling utama zikir Adalah mengucap kalimat La ilaha illallah Begitu hebatnya kalimat La ilaha illallah Sampai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berjanji Apa janji beliau Apa janjinya Rasulullah Man akhiru Kalamihi La ilaha illallah Dakhul aljannah Man akhiru kalamihi La ilaha illallah Dakhul aljannah Siapa-siapa yang akhir Umurnya dalam mengucap kalimat La ilaha Dakhul aljannah Dijamin baginya Masuk ke dalam Surga Ya ustazah Gampang banget dong Masuk ke dalam surga Hanya dengan kalimat La ilaha Gampang-gampang susah Kenapa saya katakan Gampang-gampang susah Buat orang yang melazimkan Membaca kalimat La ilaha illallah Mudah masuk ke dalam surga Tetapi bagi mereka yang Tidak pernah melazimkan Lidahnya Terkunci lidahnya Susah mengucap kalimat La ilaha illallah Belum tentu Pada saat di akhir umurnya Walaupun Bertubi-tubi Anak 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 Cucu Keluarga Sahabat Mendengungkan Di kupingnya Belum tentu Lidahnya mudah Mengucap kalimat La ilaha Kenapa begitu berat Kenapa susah Dia mengikutinya pada saat Akhir umurnya Karena pada saat Hidupnya Pada saat hidupnya Dia tidak Melazimkan Lidahnya tidak pernah Basah Dengan membaca Kalimat La ilaha Oleh karena Ininya ibu Kalau diajak Baca Tahlil Diajak baca La ilaha Illallah Lidahnya biar terbuka Ikut baca Jangan diajak baca La ilaha Illallah La ilaha Illallah Ngantuk Kagak semangat Perbanyak ini La ilaha Dengan berbagai macam Nadanya Silahkan Di majelis-majelis Biar syiar Kita kumandangkan Selain dalam Pembacaan arwah Dalam pembacaan Madihat Mengisi Sebelum gurunya hadir Bisa Kita kumandangkan Dipimpin di depan Sehingga jamaah Ribuan mulut Ratusan mulut Ikut membaca Al jama'atu Rahmatun Dengan berjamaah Akan turun Rahmat Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala La ilaha La ilaha La ilaha La ilaha La ilaha Allah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Man akhiru kalamihi La ilaha illallah Dakhul al-jannah Amin Amin Ya Rabbal Amin Makanya guru kita Guru kita Ustadz K. Haji Arifin Ilham Beliau selalu Setiap beliau Sebelum berbicara Beliau selalu mengiring Dengan kalimat tasbih Dan kalimat tawahid Betul? Betul? Kalimat tawahid diiring dengan kalimat tasbih Kenapa? Karena Nabi mengatakan Kalimatani Khafifatani Khafifatani Thaqilatani Filmizan Ada dua kalimat Yang sangat Yang sangat dicintai oleh Allah Dimana kalimat ini Bisa Bisa memberatkan Wa'ilallah Kalimat itulah Yang akan bisa memberatkan Timbangan kebaikan kita Makanya selalu beliau baca Subah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Subhanallah Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Kenapa guru kita senantiasa Melazimkan Dan mengajak kita semua Untuk membaca kalimat ini Rupanya ibu Bu Bu Sepi amat Sepi amat Sepi amat Lagi mikirin rumah Lagi kepikiran sama dapur Bener Kok bengong Kesem-sem sama ustazah Cantik banget Alham Oh lagi mandang ustazah Mandang ulama Mandang orang baik Turun Rahmat Allah Amin Apalagi ibu Udah cakep-cakep Kayak begini nih Masya Allah Mudah-mudahan calon-calon Penghuni syurga Amin Ya Allah Dari ujung kanan Terus Sampai pojok Depan ke belakang Samping kiri Saya pandang Dari tadi ibu Gak ada yang merenggut Barangatu ya Semuanya senyum Alham Alhamdulillah Kenapa guru kita Ki Haji Arifin Ilham selalu Melazimkan Dan bahkan Mengajak kita semua Untuk membaca Kalimat ini Rupanya Ada Dalam hadis Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Dimana Rasulullah Mengatakan Bahwa Pernah Nabi Musa Alaihis Nabi Musa Alaihis salam Pernah Meminta kepada Allah Apa yang diminta oleh Nabi Musa Alaihis salam Beliau ingin Supaya Doanya Mudah Dijabah oleh Allah Supaya Doanya cepat Diterima oleh Allah Nabi Musa Kepengen Doanya cepat Diterima oleh Allah Rupa rumahnya sama Sama kita ya Ya Bu Pengen gak Doa kita diterima Banyak gak kemauan kita Banyak gak Kepengenan kita Pengen apaan Pengen apaan Pengen sehat Betul Sehat dan afiat Saking kepengennya sehat Bu Bu Ibu belum masuk kesini Udah pada ngeborong madu Saya lihat yang masuk pada boteng setengtengan tuh madu Madu apaan Madu azikra Madu kuat Madu sehat Biar kuat ibadah Amin Biar sehat untuk ngaji Amin Kepengenan kita Kemauan kita banyak banget Pengen pergi haji Pengen pergi umrah Bener apa gak Tadi pas diumumkan Diumumkan oleh Ustazah Fatimah Yang mau umrah Siapa yang pengen umrah Mana orangnya Bu Coba tunjuk tangan Yang kepengen umrah Mana orangnya Lepik 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 Allah Humma Lepik Lepik Alala Shari kala kalabik Innal hamda Wa ni'mat alak Wal mulk alak Shari kala Innal hamda Wa ni'mat alak Wal mulk alak Shari kala Kita membaca kalimat talbiah Diruduh min riabil jannah Kita baca Para malaikat mengaminkan Amin Diterima permohonan dan doa kita oleh Allah SWT Amin Sehingga Allah memberikan kemudahan kita Untuk bisa sampai ke bayi Tullah Amin Berziarah ke makam Rasulullah Amin Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah Kebetulan saya juga Belum lama Berpulang dari haji Insya Allah Masih dikelilingi oleh malaikat Amin Selain ibu-ibu semua yang mengaminkan Kita mengaminkan Di tengah-tengah kita Ribuan malaikat mengaminkan doa kita Mustajab Kabul Diterima oleh Allah Subhanahu Nabi Musa Alaihi salam Pernah meminta Kepada Allah Apa yang beliau minta Beliau minta Agar kiranya Permohonan dan doanya Diterima oleh Al Oleh Allah Sehingga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Afdalu maa kultu ana Wa maa khalal anbiya Ada kata-kata Wa maa khalal anbiya Kata Nabi Afdalu maa kultu ana Paling abdol Paling disukai Bacaan Bacaan itu juga Aku baca Wa maa khalal anbiya Dan juga Bacaan ini Kalimat ini Dibaca oleh Para nabi-nabi Sebelumnya Termasuk Nabi Musa Alaihis Nabi Musa Alaihis salam Dipandu langsung Oleh malaikat Pada saat meminta Kepada Allah Ingin doanya Diijabah oleh Allah Kata malaikat Bacalah La ilaha illallahu Wahdahu La syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Yuhyi Wa yumit Wahuwa Ala kulli syai'in Gampang gak? Sering gak Kita baca Sering gak Kita amalin Nyok Kita baca Bareng-bareng Nyok 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 Satu mulut Yang baca Satu mulut Yang baca Diikuti Bersama-sama Oleh ribuan Malaikat Amin Apalagi hari ini Masya Allah Begitu banyaknya Yang hadir Kita penuh Keyakinan Dan pengharapan Kepada Allah Agar kiranya Doa-doa kita Diijabah oleh Allah Subhanahu Amin Dan juga Bacaan ini Dibaca oleh Para nabi-nabi Sebelumnya Kalimat apa La ilaha illallah Wahdahu La sharika Lahul mulk Walahul hamdu Yuhyi Yuhi Wa yumit Wahuwa ala kulli Shai'in Qadir La ilaha Illallah Wahdahu La sharika Lahul mulk Walahul hamdu Yuhyi Wa yumit Wa yumit Wahuwa ala kulli Shai'in Qadir Masya Allah Sudah berapa macam Bu Tinggal apa yang disampaikan Pesan-pesan dari nabi Kalimat-kalimat tersebut Yang membuat Allah akan angkat Derajatnya Akan menjadikan Timbangan kebaikan kita Menjadi berat Dan juga akan dipermudah Segala doa-doa kita Akan diijabah oleh Allah Di antaranya Perbanyak membaca La ilaha Illallah Wahdahu La sharika Lahul mulku Walahul hamdu Yuhyi Wa yumit Wahuwa ala kulli Shai'in Qadir Itu pertama Kasratul zikri Perbanyak Zih Perbanyak zikir Yang kedua Lanjut apa enggak Bu Lanjut Sampai jam berapa ini Ustaz Hariro Bunda Ajineng Sampai jam berapa Kira-kira Oh sampai jam berapa Aja Piring kota Ibu siap Ibu siap Siap Ibu siap Ya ngomong Kagak siap Insyaallah Ntar kapan-kapan ya Baru satu ya Baru satu Ibu catat kan Ibu catat kan Jangan sampai ntar pulang Ditanya sama suaminya Dari mana loh Dari ngaji Habis ikut kajian Dari siapa Dari Ustazah Saida Orang mana dia Orang tebet Kasabelangka Apa katanya Yang gue inget Jilbabnya kuning Bajunya putih Bajunya putih Yang diinget Baju sama jil Jilbabnya Bersati ya Bersati ya Lanjut Lanjut Yang kedua Obat hati Wasifauha Wajila Obatnya Dari hati Supaya lunak Itu Wajila Wajila Kuraan Disebut Tilawah Bukan Kiroah Kalau Kiroah Kiroah Itu Sekedar Baca Baca Tapi Tapi Kalau Tilawah Wajila 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 Kur'ana Tartila Tartila Kalau Baca Kur'an Bukan Kagak Bagus Sekedar Baca Ibu Baca Kayak tadi Ibu Baca Yasin Pas Masuk Lagi Baca Lagi Baca Yasin Ibu Ikut Baca Betul Ibu 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 Ikut Baca Mulutnya Cuma Sekedar Baca Baca Sembaringan Megang Handphone Baca Sembaringan Selfie Baca Sembaringan Sepotong Ngobrol lagi Sama temen Eh besok Lu mau kemana Ini minggu Eh Yuk Ketenabang Bareng-bareng Umpama Sekedar Baca Baca Nyambung Lagi Nyambung Lagi Tapi Disini disebut Watila Watil Quran Tilawah Tilawah Itu artinya Sangat Dalam Watila Watil Quran Baca Al-Quran Secara Tilawah Bagaimana Tilawah Bacanya Yang rapi Yang rapi Yang bagus Bagus Dengan apa Guru kita Al-Marhumah Profesor Doktor Hajah Tuti Al-Alawiyah Al-Mawpur Laha Amin Beliau selalu Bilang Al-Quran Dibaca Al-Quran Dipahami Al-Quran Dipelajari Al-Quran Diamalkan Udah berapa tuh Berapa bu Al-Quran Dibaca Iqra Bismi Rabbikan Ladi Khol Untuk Untuk lebih Mendalam Lagi Watilawah Tilawah Bacanya Dengan Tajwidnya Yang bagus Dia tahu Mana Izhar Mana Idogom Mana Iklab Mana Ikhwa Banyak kan Bu Bu Orang Majelis Taklim Ngajinya Baru Sekedar Bisa Baca Baru Sekedar Bisa Mengenal Huruf Alip Lempeng Wau Alip Alip Wau Bengkok Artinya Tajwidnya Masih Banyak Yang Belum Paham Ada Ada Saya Nyebut Ada Ibu Bilang Banyak Ada Emang Benar Masih Banyak Yang Belum Memahami Belum Mau Belajar Soal Belajar Bu Jangan Pakai Istilah Terlambat Kita Harus Punya Motu Lebih Baik Terlambat Daripada Lebih Baik Terlambat Daripada Tidak Sama Sekali Gak Ada Kata Istilah Terlambat Katuti Sering Pesen Kalau Giliran Kebaikan Jangan Ingat Umur Jangan Ingat Umur Bu Kita Mau Maulid Nanti Minggu Depan Kita Sama-sama Latihan Solawat Ya Bu Diajakin Nih Sama Ustadahnya Pas Diajakin Tuh Dia aja Yang suaranya Bagusan Bu Ikut Sama-sama Nafes Pendek Suara Pales Bu Kalau Diajak Baca Rame-rame Gabungan Manfaatnya Kan Besar Betul Apa Enggak Selain Al-Jama'at Rahmatun Selain Berjama'at Turun Rahmat Berjama'at Gabung Yang cakep Yang kurang cakep Yang bagus Yang kurang bagus Pas nampil ke depan Jadi bagus gak Jadi bagus Depan hafal Ibu bulan hafal Asma'ul husna Tadi kan cakep banget tuh Asma'ul husna Ibu bulan hafal Tapi ada yang hafal Ibu ikut di depan Kemak-kemik Kemak-kemik Baca Giliran di foto Fotonya kelihatan gak Kelihatan gak Kelihatan Kagak ngomong Disyok Nenek Kagak apa Nenek Kagak Tuh Jadi Diajak Semangat Nyok Kebaikan Jangan inget Umur Kalau giliran Bikin dosa Ingat Sama umur kita Diajak nih Yuk bu Kita keritingin rambut Soalnya Dulu ini zaman dulu Bukan apa Mantu saya Mantu saya Baru buka salon Nyok Bu Alisnya dirapiin Dicukur abis Biar cakep Bu Ibu ngomong Ah Ingat sama U Ingat sama umur Bukan Jelek Nah kurang Pantes Masa Umur 70 tahun Bu Gayanya Seperti Anak ABG Pantes Apa enggak Belajar Ini kita Diajak Kajian Bu Semacam ini Ini kita Dalam rangka Belajar Belajar Yang walaupun Dapetnya agak Rada susah Betul Lagi sekarang sih Iya Paham bu Paham Apa kata ustadah Kenapa Karena memang Faktor usia Memang bu Kita paham Iya apa enggak Kata ustadah Nur Asia Jamil Belajar di waktu kecil Bagai mengukir Bagai mengukir Di atas batu Belajar di waktu kecil Bagai mengukir di atas batu Belajar sesudah dewasa Bagai mengukir di atas air Belajar di atas air Belajar di waktu kecil Bagai mengukir di atas batu Belajar di waktu kecil Bagai mengukir di atas batu Belajar sesudah dewasa Laksana mengukir di atas batu Laksana mengukir di atas air Belajar sesudah dewasa Laksana mengukir di atas air Berasa enggak Berasa enggak Siapa yang begitu Kita Kita Benar apa enggak Betul Makanya Terus Nabi pesan Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi Watawasubil haqqi Watawasubis sobri Belajar Tajwidnya yang belum bisa Baru sekedar kenal hurufnya Belajar tajwidnya Oh huruf izhar Ada enam Wahiyal hamzatu wal ha'u wal ainu wal a'u wal Kita belajar Oh huruf iklam Ketemu nun ketemu ba Nun ketemu alif apaan Ibu ngomong nun ketemu alif ribut Nun ketemu alif ribut Belajar Belajar tajwidnya Insyaallah setelah ini bu Kita tambah lagi semangat dalam menonton ilmu Amin Belajari Al-Quran Udah kenal hurufnya Naik lagi Tajwidnya Sudah kenal tajwidnya Naik lagi Belajar artinya Terjemahnya dikit-dikit Belajarin Insya Insyaallah Kenapa Al-Quran ini imam kita Pada saat nanti kita masuk ke dalam kubur Tujuh langkah dari keluarga kita melangkah Kembali yang ngantar ke rumah kita Maka malaikat langsung datang Dan bertanya Marrabbuka Marrabbuka Akan ditanya Al-Quran Kalau Al-Quran kita tidak pernah toleh Al-Quran tidak dibaca Apalagi bangga Ustazah Alhamdulillah Saya waktu nikah Mas kawinnya Al-Quran Bangga dia Waktu nikah Mas kawinnya Al-Quran Dulu Ustazah datang Waktu saya nikah Alhamdulillah Anak saya sekarang Ustazah Udah lima Itu Al-Quran Saya jaga Saya pelihara Masih cakep Hampir sekarang Al-Quran masih cakep Saya tanya Ditaruh dimana Dibungkus rapi Ustazah Dimasukin dalam kaca Bu Apa begitu yang namanya melihara Al-Quran Tidak Dibaca Jangan sampai Bu Dalam satu hari Mata kita ini tidak membaca Al-Quran Tidak buka Al-Quran Ustazah kita kan sholat Sholat baca Al-Quran Betul Betul Sholat baca Al-Quran Tapi membaca Al-Quran Secara khususi Buka Kalau pemerintah mencanangkan Tidak ada hari tanpa membaca Koran Dulu kan Tidak ada hari tanpa membaca Koran Kita juga sebagai seorang Muslim Ana Muslim Nahnu Muslim Harus punya mutu Tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran Tanpa membaca Al-Quran Al-Quran kita letakkan Di posisi dekat dari ruangan sholat kita Harus ada Jangan taruh Al-Quran di rak buku disana Ruangan sholatnya di ujung sana Ibu pulang Ibu ngomong Tidak habis maghrib Tadi kata Ustazah Saida Biarin satu ayat Jangan sampai kagak kebaca Niat tadi lagi pulang nih Niat Ngomong Pokoknya gue mau baca Biarin se-a Biarin se-ayat Al-Quran ini ditaruhnya di pojok sana Ibu ruangan sholatnya di ujung sana Eh pas lagi mau ambil Al-Quran Ada HP bunyi Bu HP bunyi Ibu angkat HP dulu Apa terus ngambil Al-Quran yang disono Jujur amat ya Buka dulu Pas ngeliat Kata temennya OTW OTW PS Wah Dia ke PS Oh cepet-cepet Mau baca Al-Quran kagak jadi Bu Bu Mulai saat ini Kita harus Punya moto Tidak ada hari tanpa membuka Al Jangan membaca Kalau membaca Ibu sholat pasti baca Al-Quran gak Tidak ada hari tanpa membuka Al-Quran Nanti Ibu habis sholat maghrib Ibu Buka Kurannya bisa Bisa Ibu di rumah Kurannya ada berapa Kurannya ada berapa Kalau Ibu punya anak lima Kurannya ada berapa Bu Masa lima juga sih Ibu punya anak lima Kurannya ada berapa Bu Nah sip Minimal Quran harus ada tujuh di rumah kita Anak kita pegang atu-atu Masing-masing punya Quran Betul Bapaknya pegang punya Quran tersendiri Ibunya punya Quran tersendiri Orang dulu begitu menghormati Al-Quran Setiap mau berangkat ngaji Itu Al-Quran dibungkus Terus ada bungkusannya Bu Dibungkus rapi Iya apa enggak Saya waktu ngaji dulu Apalagi orang Betawi Saya kan Betawi Kuningan Kasab Langka Kokas Ibu tau kokas gak Wuhh Pada tau semua kokas Bu kapan-kapan mampir ya Bu Kapan-kapan mampir ya Itu kan di kokas Ada seberang Pas pom bensin Di pom bensin ada pelang Darul Fata Sampai ada ke rumah saya Bu Tapi saya pesen Kalau mau ke rumah saya Ibu kokokas dulu ya Ibu kokokas dulu Masih ke rumah guru Lenggang kangkeng Orang dulu mau puasa Perlu banget itu Bawa sirup Roti Mau puasa Datang ke rumah Datang ke rumah guru Jadi ibu-ibu sekalian Ini Kita baca Al-Quran Supaya anak-anak kita juga ikut baca Paling tidak Paling tidak Paling tidak Satu ayat Jangan sampai lepas Dalam setiap hari di rumah kita Amin Di rumah ibu buka Selesai sholat Letakkan Al-Quran Di dekat kita sholat Selesai sholat Buka Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Selesai sholat Alif 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 Al-Mim Boleh? 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 Alif Lam Bukannya dihitung satu huruf Bukannya dihitung satu huruf Ya apa enggak? Kata Nabi Siapa yang membaca Al-Quran Baginya kebaikan Setiap kebaikan? Setiap kebaikan ditulis oleh Allah Sepuluh kebaikan La-Quran Alif Alif Lam Mim Harpun Walakin Alif Harpun Walamun Harpun Wam Mimun Harpun Aku tidak Sebut aku tidak katakan Alif Lam Mim itu satu huruf Melainkan hitungannya Alif Satu huruf Lam Satu huruf Mim Satu huruf Jadi kalau tadi ibu baca Bismillahirrah Udah berapa huruf? Udah berapa huruf? 19 19 huruf ibu baca Ditambah lagi Alif Lam Mim Berapa? 22 19 tambah 3 Udah 22 huruf Ibu baca dalam keadaan berwudu Baca dalam keadaan berwudu Satu huruf ditulis oleh Allah Dengan 50 kebaikan Ibu baca dalam keadaan sholat Satu huruf ditulis oleh Allah Dengan 100 kebaikan Masya Allah Ibu Banyakan mana baca di waktu sholat? Quran Atau di luar sholat? Pahlanya banyakan mana? Di luar sholat Atau di dalam sholat? Di dalam sholat Kira-kira ibu Kalau sholat baca surahnya apa ya? Kulhu Mainah atau enak? Ibu Surat gacoan Ibu waktu sholat baca surahnya apa ya? Surat gacoan Oh jawabannya biasa Langganan ustadz Surah kul kul Surahnya surah? Kul 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 a'udzubrabil falak Ame kul a'udzubirab Kalau enggak Kul a'udzubrabil falak Ame kul huwallah Siapa itu yang begitu? Ntar Abis ngaji Rubah Menset kita harus berubah Kuat di hati Niat yang kuat Di hati yang kuat Gue pengen berubah Harus ada peru Harus ada perubahan Bukan hanya ganti presiden Setuju? Setuju Ganti Sifat-sifat kita Sikap-sikap kita Pekerjaan-pekerjaan kita Yang kemarin Kurang bagus Bagus Lebih dibagusin lagi Amin Ya robal Ibu bilang Pulang Saya niat Pokoknya ntar Sholat maghrib Saya mau baca Surahnya Surah yasin Boleh? Boleh Ibu niat lagi Pokoknya ini Malam Jumat Malam Jumat Saya sholat Saya mau baca Surahnya Surah tul kahpi Boleh? Baca deh Surah tul kahpi Saya amalin bu Alham Saya amalin banget itu Pokoknya Kalau malam Jumat Maghrib Isya Surahnya Al-Kahfi Hari Jumat Surahnya Al-Kahfi Penting itu Benar usaha Iya Saya baca deh Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yaumiddin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hanya berkata Alhamdulillahirrahim 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 Allahu akbar Baca lagi Fatiha Selesai Fatiha Maghidhina Fihi Abada Wa yundhira Al-lazina Qalut Takhada Allahu Walada Allahu akbar Ibu ngomong Kalau begitu Mbak gue juga bisa Boleh ibu Boleh itu namanya Bu ada berusaha Ingin ada peningkatan Berusaha ingin ada kemajuan Ibu apal surah yasin Ntar mulain Ulang nih zuhur Wa dalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu akbar Semuallahu Liman Hamidah Boleh? Boleh? Boleh KT Ustadzah Boleh KT Malaikat Ngomong begini Pelit banget loh Gelaran duit Mau yang banyak Bu Bu Yang penting Ada di hati Niat Ingin ada perubahan Ingin lebih cinta lagi Kepada al Makanya di TVRI bu Di TVRI Ada satu acara Namanya Tele al Tele al-Quran Tele al-Quran Itu bu Motonya begini Cinta Al-Quran Nah itu Ya di TVRI Guru kita Al-Muqarom K.H.J. Muhammad Soleh Romli Ngisi Nama acaranya Tele al-Quran Ibu kenal Ibu kenal Ustaz Soleh Ganteng kan ya Ganteng kan Ibu jangan ngomong Begini ibu Jangan ngomongin Ya Allah Ustazahidah Siaan Berat banget Kali itu Belajar al Watila Watila Belajar al-Quran Memang Harus sabar Betul Kalau nyanyian Nyanyi bu Nyanyi Gampangan nyanyi Ape gampangan baca Quran Kalau nyanyi Gampang banget ya Salawat ibu Gampang banget Apa Asma'ul Husna 99 Dari tahun jebot Ape genari Kagak apal-apal Eh giliran keluar Salawat yang baru-baru Apaan Ya Habib Al-Qalbi Ya Khayral Baraya Ya Lijitabil Haqi Rasul Al-Hidayah Apakah ada yang kagak apa Bu Keluar lagi Berapa tahun yang lalu Salatun Salatun Ya Gharami Ya Gharami Subhanallah Pantes Kalau jadi ketua BKMT Cocok Mudah-mudahan Bu 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 Ya Ya Bu Kita amalin Apalagi Kulhuwallahu Ahad Ibu Kita baca Suratul Ikhlas Kulhuwallahu Ahad Tiga kali kita baca Mendapatkan pahala Seperti pahala Khotmul Pahala Khotmul Kur'an Makanya kalau lagi jalan Macet Baca Kur'an Sambilan Kulhuwallahu Ahad Allah Assamad Lam Yalid Walam Yakullahu Apa yang bisa kita baca Dalam rangka mendekatkan diri kita Kepada Allah Kepada Allah Kalau nyanyian Tidak pakai diajarin Nama gurunya Betul? Bu Bu Lagu baru keluar Ibu bisa Benar gak? Bu Kalau hadis Nyambungnya Susah Saya mau tes nih Ibu Sekarang Anna zofatu Masya Allah Pinter banget Tolabul ilmi Alakulli muslimin Keren Keren Nyambung Nyambung Keren Pinter-pinter Amin Tapi giliran Kur'an Saya mau tes Kira-kira nyambung Apa enggak Aro'ayta Alladhi Yukadzibu Bid-din Bada Aro'ayta Alladhi Yaduh 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 Yadim Walayahud Masya Allah Pimpinannya Pimpinannya Siapa sih itu? Ustazanya Yang mana ya? Binter Alham Alham Hadis Nyambung Salawat Nyambung Diajak baca Alham 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 Jadi Jadi kagak kalah Bu Jangan orang bilang Kalau nyanyi aja Dapada bisa Nyanyi aja nyambung Bila kau sayang Bila kau sayang pada kasihmu Lebih sayanglah pada ibumu Bila kau patuh pada rajamu Lebih patuhlah pada ibumu Hai manusia Bang-dreng Hormati ibumu Masya Allah Bu Bu Ini Bang Haji Kalau denger Ngambek nih Mana ada Jreng-jreng Gagak Yang ada juga Jreng-jreng Jreng-jreng Gitu Ya Kak Ida ya Jreng-jreng Jreng-jreng Yang bener kan begitu ya Bisa gak kira-kira Coba Jreng-jreng 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 Persis kayak anak paut Hai manusia Jreng-jreng Jreng-jreng Hormati ibumu Yang melahirkan Jreng-jreng Jreng-jreng Dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya Jiwa ragamu dari kasih sayangnya Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada Kan benar ya, benar kan bu? Betul Makanya Jadi ibu cari, ibu demen lagu saya juga suka bu Saya juga termasuk Kalau malem, mudah-mudahan Ustaz Arifin gak denger nih ya Karena kadang-kadang jarang ketemu bu, ketemunya yang utuh malem Saya siang saya jalan, Ustaz ada Giliran malem saya ada di rumah, Ustaz keluar Tapi kalau pulang saya langsung bilang begini aja sambil bikinin air Bu jangan kenceng-kenceng ya Jangan sampai kedengeran ya Jangan sampai kedengeran Tapi emang kalau kiai ilmunya udah cukup dah Udah cukup, udah sampai ilmunya Kalau saya belum sampai tuh Saya mau cari surga dari jalan yang lain aja dah Makanya saya ngomong begini Aku tak mau Jikalau aku Pulangkan saja ke rumah orangtuaku Baru saja Sudah mau Kawin lagi Eh sudah mau Kawin lagi Ini model-model kayak saya semua nih bu Ilmunya belum sampai kesono Amalan kita belum sampai Iya apa enggak Ilmu kita belum sampai Betul Derjat kita belum sampai kesono Giliran laki kita minyak wanginya lain Baunya kita diem aja belum sampai Nah ini minyak wanginya lain Jangan-jangan Bu Bu Jadi liat-liat Ya yang bagus Ini orang majelis taklim tolong banget Ini ada bu pernah saya ceramah Di daerah Cimone Tanggerang Itu bu acaranya di masjid Masa kau sidah nyanyinya Bu tepat apa enggak tuh? Enggak Enggak tepat Apalagi yang nyanyi Itu kan lagu orang pacaran Itu lagu itu kalau di Mesir Di Mesir bu Ya itu di pinggir pantai Sungai Nil Itu Itu lagu-lagu buat apa? Buat pacaran Buat senang-senang Kagak tepat Jadi kita harus tepat Yang bagus Sesuaikan dengan art Sesuaikan dengan artinya Jangan sampai ada orang majelis taklim Ini acara maulid Eko sidahnya nyanyinya Ghon Ghon nili Kosidahnya nyanyinya Eproya Albi Ada yang pernah bu? Ada? Yang mana orangnya? Tobat buru-buru Liat yang bagus-bagus Liat dah Pencita-pencita dulu Keren-keren bu Nasihat semua Rasa cinta Pasti ada Pada mahluk Yang bernyawa Sejak lama Sampai kini Tetap suci Dan abadi Takkan hilang Selamanya Sampai datang Akhir masa Renungkanlah Disuruh renungin Dalam Al-Quran Apalah takkilun Apa lo kagak pikirin Apalah tubsirun Apa lo gak liat Jadi bu punya arti Jangan lagu Judulnya salah alamat Bu Eh nenek-nenek Ikut nyanyi Sakitnya tuh Ya bu Bu ya Obat hati Pertama Kasratul zikri Yang kedua Watila Watil Quran Dan yang ketiga Keempat Dan kelima Insya Allah Ntar dilanjut Kalau diundang lagi Amin Jangan pakai Ketihah Nggak apa ibu Udah banyak banget Saya sampiin Pakai ngomong Iya Insya Allah Jangan pakai tanggung Yang tanggung kan yang enak ya Yang tanggung kan yang enak ya Ibu lagi nonton Sedang seru-serunya ibu Sedang seru-serunya Pas lagi mau ditembak Yang dipasang kakinya Ibu ngomong siapa yang nembak Orang yang mana ya Insya Allah Sada hari roh Nomor tiga Empat dan lima Disambung pada kesempatan yang lain Panjang umur Dalam sehat Wal'a Dalam sehat Wal'afiat Yang perlu kita ingat Jangan lupa Bahwa Obat hati Itu ada lima Ya Di antaranya Kasratus zikri Yang kedua Watila watil Watila watil Quran Yang ketiga Asyukru Fi muqabalatin ne'mati Yang keempat Assobru Fi muqabalatin musibah Dan yang kelima Wa qiyamul layli Walau rog ataini Pembahasan kajian Ketiga 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 Kalau diundang lagi bunda Mudah-mudahan Kagak kapok ya Mudah-mudahan Kagak kapok Orang sini Kapok Gak apa-apa Orang sana Masih nerima Alhamdulillah Saya juga Ngucapin Terima kasih Kemarin hari Sabtu Masya Allah Rombongan Dari sini Luar biasa Ibu-ibu Pada hadir Di acara Gebiar Muharram BKMT Di pesantren Yatim Asya Asya Alhamdulillah Acaranya meriah Acaranya Sukses Dan kebetulan Panitia Intinya juga ada Di sini Bersama saya Di sini ada Kak Idarohim Ada Kak Riza Ada Kak Lulu Ada Kak Ratna Dan juga Ibu-ibu yang lainnya Bu Oti Kak Hariro Yang merupakan Mereka adalah Pengurus Daripada Badan Kontak Majelis Majelis Taklim Mudah-mudahan Pertemuan kita Yang singkat Menjadi pertemuan Yang bermartabat Amin Ya Rabbal Jagalah hati Jangan kau Jangan kau Nodai Jagalah hati Cahaya Ilahi Jagalah hati Jangan kau Kotori Jagalah hati Lentera hidup ini Kita Kita Diajarkan Menjaga hati kita Tadi Dengan membaca Apa Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Illallahu Wallahu Akbar Yang kedua La ilaha La ilaha illallahu Wahdahu La syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Yuhyi Wayumit Wahuwa Ala kulli Shai'in Yang ketiga La ilaha Illallahu La ilaha Illallahu La ilaha Illallahu Muhammadur Rasulullah Sallallahu Wa alaihi Wasallam Sallallahu Sallallahu